Hai baiklah kita akan lanjutkan sebentar saya cek dulu ya di sini ada tentu saja ada Pak Zulham ya Selamat pagi Pak Zulham selamat pagi Pak Yusuf baik eh untuk hari ini saya akan menjadi presenter utama dulu ya kemudian mana THD Tina sudah ada belum poin udah ada sebentar saya jadikan dulu kohos ya supaya ada rekamannya Oke baik kemudian saya akan share screen Oke semua sudah bisa lihat ya layar saya eh hari ini kita akan lanjutkan dulu siap-siap saja nanti presensinya presensinya mungkin akan kita akan coba pakai CRS ya hari ini oke ah modul selanjutnya atau segmen selanjutnya adalah mengenai eh disrupsi nih be a disrupter jadi kita masih pada modul satu ya di pekan ini the app success mindset jadi yang pertama kita sedang membuat apa namanya membahas pilar pertama oke nah mobile apps have unleashed the opportunity for any business to have the products or services engage customers unlike ever before jadi eh dengan adanya mobile app karena mereka sudah selalu membawanya ya setiap waktu hampir 24 jam sehari ya selalu bersama dengan mereka di kantongnya ataupun kalau tidur mungkin tidak jauh-jauh ya disimpannya tidak lebih dari eh 3 meter radius mungkin satu meter mungkin ada yang tidurnya malahan dengan smartphone ya mendengarkan sesuatu sampai ketiduran nah jadi boleh jadi dalam radio satu meter smartphone nya selalu berada 24 jam nah inilah yang akan membuat aplikasi mobile ini bisa menjadi alat engagement bagi seseorang yang jumlahnya miliaran orang seluruhnya ya dan di Indonesia setidaknya ada 200 juta orang nah however the same opportunity can cause any business to be disrupted the best way to predict the future is to created ini Peter Drucker ini eh tokoh media ya Nah jadi kita harus menciptakan masa depan kita supaya tidak terdips disrupsi oleh orang lain mungkin kita justru yang jadi disrupter begitu ya jadi yang utama adalah bahkan dengan mata kuliah ini kita diharapkan menjadi disrupter nah dan jadi disrupter ini bisa juga ada yang mendisrupsi ya dari luar nah lihat disini my app is so disruptive we have disruptively disrupted other disruptors jadi disrupter-disrupter yang lain itu terdisrupsi oleh aplikasi mobile kita saking disrupternya aplikasi kita gitu ya oke ini contoh nih contoh disini kodak the camera that takes the world ini tahun lima puluhan disini ada nanti ya nih ada oh time lainnya tapi kita lihat dulu yang sini jadi dulu pernah ada ya ahli manajemen menyatakan tentang pentingnya linear thinking tapi wah sudah banyak yang protes dan terjadi perdebatan justru yang baik itu justru non-linear ya tidak linear thinking lagi tapi ya itu disrupter thinking itu nah jadi eh tentu saja semua proses ada yang baik ada yang buruknya ya linear thinking juga ada baiknya disrupter thinking juga ada ada baiknya ada buruknya semua kita ambil yang baik-baiknya saja tidak dan kita tidak akan memperdebatkan nah linear thinking untuk hal ini harus ditinggalkan karena akan menjadi disrupter stress nih kayak kodak kodak sekarang sudah tiada lagi ya sudah almarhum sudah bangkrut karena tidak ikut disrupsi teknologi dan sekarang justru yang menggantikannya lebih banyak dipakai untuk memotret adalah aplikasi ini ini terutama di Amerika beberapa tahun lalu ya Instagram dan Snapchat mungkin Snapchat tidak terlalu rame kalau di Indonesia tapi kalau Instagram wah sudah jelas ini ya IG dan Facebook ya kemudian aplikasi-aplikasi yang lain yang menggunakan kamera menggantikan kodak ini sudah jelas ya sudah mengubur yang terdisrupsi ini dia mendapatkan disruptive stress si kodak ini termasuk juga Fujifilm ya meskipun dia sempat ikut ke ranah digital tapi tidak seberhasil merk-merk yang lain sementara Canon kemudian Nikon Sony ini itu mereka ikut ke gelombang disrupsi sehingga kalau Sony misalkan sekarang gua masih jadi andalan bahkan Panasonic ya dan Canon masih masih bertahan Nikon juga demikian meskipun ya sekarang bergeser semuanya ke mirrorless misalkan ya untuk kebanyakan digunakan untuk pengambilan video nah disini kita ada disruptive opportunity yang diciptakan oleh aplikasi-aplikasi yang disruptif dan kebanyakan aplikasi mobile nah aplikasi mobile yang sangat disruptif itu bisa membentuk sebuah tsunami baru gelombang kejut yang berupa gelombang disrupsi dan orang lain pasti berbondong-bondong ikut ke sana karena kalau tidak mau tergerus rusak dan hancur lebur ya oleh gelombang tsunami tersebut nah disini bagaimana kodak failed ya terdisrupsi oleh aplikasi-aplikasi mobile yang lain semacam Instagram dan Snapchat ya seperti inilah akhirnya pada intinya tidak dapat mengikuti gelombang disrupsi tersebut ya hancur lebur oleh tsunami disrupsi nah kita lihat disini Snapchat nih ini semuanya sebetulnya cerita kisah ringkas dari Snapchat Evan Spiegel itu ya nah Juli 2011 menciptakan aplikasi Pikebu nah ini bentuknya kayak gini ya ada 127 user jadi mereka juga nilai pengguna awalnya nggak banyak-banyak nanti kalian bikin aplikasi saya nanti akan tanya apakah sudah membentuk sendiri virtual company-nya menjadi masing-masing tiga orang yang ada hacker-hackster sama hipster-nya ya yang satu insinyurnya yang satu jago ngocolnya ya marketing bisnisnya yang satu desainernya yang bisa mengemas ide-ide dari apa namanya pemikir utamanya menjadikan sebuah aplikasi dan harap dicatat ini ya semua orang sorry setiap orang itu memiliki jalan hidup yang berbeda jadi kita tentu saja tidak akan sama jalan hidupnya dengan si Spiegel ini atau Zuckerberg atau Jack Dorsey jadi misalkan ya semua jalannya akan berbeda tetapi polanya sama ya tujuh pilar inilah yang mereka ikuti cuma jalan detailnya pasti berbeda jadi jangan harap sama kita mungkin bisa lebih hebat dari mereka tapi setidaknya sepersepuluhnya hebat juga udah luar biasa ya jadi bikin aplikasi ini versi pertama dari Snapchat namanya Pickaboo kemudian Pickaboo diganti jadi Snapchat namanya dan pada saat beberapa bulan saja sudah 100 ribu pengguna nah kemudian setahun kemudian Snapchat meluncurkan aplikasi Android dan ada video snapsnya jadi kayak TikTok mungkin ya sekarang ya nah kemudian 2012 bulan Desember sebelum Natal Facebook meluncurkan aplikasi yang mirip namanya PokeApp ya jadi suka disebut Snapchat clone nah ternyata itu memperbaiki justru ya memperbaiki publikasinya Snapchat karena bisa jadi Snapchat ini lebih menarik lebih bagus gitu ya dan setahun kemudian Februari bahkan tidak setahun ya Desember ke Februari ini dua bulan saja sudah ada 60 juta snaps diambil ya nah foto foto-foto sama video ini perharinya 60 juta lihat ya kemudian pada bulan berikutnya bulan-bulan berikutnya nih Mei jadi Februari Maret Apel Mei 3 bulan sudah 150 juta jadi sudah luar biasa nih penggunaannya kemudian ada stories di sini nah tahun 2013 bulan November Zuckerberg menawarkan dan Evan untuk membeli Snapchat ini sebanyak 3 bilion dollar lihat ini 3 bilion kali 10 juta saja sudah 30 ribu miliar rupiah jadi 30 triliun rupiah ya kalau 10 ribu ini jadi 45 lah kurang lebih ya 45 triliun rupiah tapi mereka menolak lihat nah kemudian ditambahkan lagi fiturnya 2014 kemudian tahun 2015 masih hebat ya di sana nah tapi sekarang sepertinya sudah kalah hebat dibandingkan Instagram karena Instagram dibeli oleh Facebook ya Facebook dan Instagram bersaing dengan ini dan di Indonesia tentu saja Snapchat tidak sesukses Instagram nah lihat di sini dia menolak ya 45 triliun tawaran dari Zuckerberg oke itulah ya namanya bisnis mungkin bagi mereka 45 triliun atau 10 triliun ya bukan hanya uang yang dilihat barangkali ya tetapi kebanggaan mungkin Snapchat berniat menyaingi ya supaya tidak semuanya menggunakan Facebook dan IG oke dan kemudian ada dari Cina TikTok dan lain-lain ya sekarang jadi TikTok sudah lebih populer di kita nah ini Darwin ya evolusi it is not the strongest that survive nor the most intelligent it is the one that is most adaptable to change jadi yang paling adaptif nih yang akan survive nah kalian sekarang modulnya kita sudah harus menjadi disrupter supaya terus beradaptasi dengan gelombang disrupsi yang ada oke saya akan lanjutkan ini sudah habis modul yang ini kita akan lanjutkan kita akan maju ke ini saja ya ke modul berikutnya ke pilar oke kita akan lanjut di modul 2 ya tidak apa-apa sesekali kita memang loncat-loncat karena kadang-kadang terlambat kadang-kadang kecepatan ya nah kita akan mulai dengan pilar pertama dari successful app ini ada 7 pilar semuanya kita mulai dengan grand vision nah kalian nanti harus setelah terbentuk kelompoknya harus mulai menciptakan grand vision tapi biasanya yang kita minta adalah 5 calon aplikasi jadi mikir 5 ide nanti dari 5 ide itu kadang-kadang dengan kelompok lain ada yang sama ya kalian punya urutan ide pertama kedua ketiga keempat kelima nanti akan saling independen antar kelompok dan disini karena ada 2 kelas ya tetapi kelompok bisa lintas kelas nih karena kita sebenarnya satu saja ya sehingga nanti yang kelompoknya hanya 2 orang atau hanya 4 orang itu hanya satu ya oke ini grand vision having a clear and powerful grand vision are very good for your app business start your journey with the end in mind jadi ini bermula dari akhir sama dengan konsepnya Pak Habibie ya bermula dari akhir ini start your journey with the end in mind oke nah setelah kita punya visi yang jelas nah nanti akan diperjelas lagi dengan dokumen-dokumen yang lain jadi yang diperlukan harap dicatat ini ya atau saya tanya dulu saya akan bertanya dulu kepada Wildan dan Aras ya monitor Wildan dan Aras ya monitor Pak hadir Pak apakah kelompok atau tim yang terdiri atas 3 orang sudah terbentuk atau akan terbentuk atau bagaimana mohon kabarnya hmm kalau dari kelompok sendiri belum terbentuk sih Pak soalnya kemarin menurut eh kirain saya tuh ini ditentuin oleh Bapak gitu berdasarkan apa form ya kemarin ya iya katanya di random di random gitu kata jadi tidak apa-apa jadi saya ulangi ya jika kalian gagal membentuk kelompok tim yang terdiri atas 3 orang jadi secara garis besar mungkin kita akan lari ke modul yang berikutnya dulu ya ada tiga tipe yang hacker hipster itu kita akan percepat itu dulu nah kalau kalian ternyata tidak berhasil membentuk kelompok atau tim tersebut maka saya akan menggunakan metode lain mungkin bukan random sih tapi berdasarkan ada namanya MBTI ya Myers-Briggs type indicator jadi sesuai dengan personalitynya jadi kalau saya nanti akan memberikan kesempatan dulu kepada kalian coba deh bentuk dulu sendiri tiap ketua kelas berkoordinasi ini kelompoknya bisa lintas kelas ya jadi silahkan kalian ganjil genap terserah ini dianggap satu kesatuan gitu ya Wildan dan Aras nanti sampaikan kepada saya kalau pertemuan yang akan datang masih belum berhasil berarti kita akan lakukan secara algoritmik ya membentukan kelompoknya oke bentar saya tim building ini harus saya dibuka dulu terus saya akan buka dulu tim building ini nah ini ops ini kalau view dulu supaya saya bisa download dulu saya akan share screen dulu mengenai tim building supaya kalian ada idenya dulu ya ini sebetulnya pilar keempat nih team and organization tapi bahwa ideal tim building itu setidaknya ada tiga elemen satu orang satu orang the hustler nya yang memiliki visi misi bisnis jadi eh termasuk marketing dan lain-lain disini nih jadi hustler itu misalkan semacam Elon Musk gitu ya kemudian Steve Jobs nya Bill Gates awalnya ya kemudian Zuckerberg yang sekarang itu dia tidak dia tidak mesti yang paling jago programming tapi yang paling pede urusan visi ke depan marketingnya gimana komunikasinya gimana mendapatkan investor gimana membuat bisnis plan gimana nah ini ya kemudian ada satu orang designer lebih seneng ke seninya UI UX kayak gitu membuat desain perancangan dari aplikasinya interface nya seperti apa ya UI UX nya itu ya jadi dia menerjemahkan jadi dia menerjemahkan apa yang menjadi visi ke depan menjadi sebuah rancangan wujudnya adalah kalau membuat game itu game desain document ini nah kemudian ada The Hacker The Hacker ini yang paling jago codingnya jadi apapun yang diharapkan oleh yang visioner ini dibuat rancangannya kemudian The Hacker ini sudah siap wah udah tahu nih kalau ingin pakai Firebase gimana karena nih semua aplikasi pasti harus ada server side nya ya minimal aplikasi mobile itu tetap punya koneksi ke ada server nya kalau enggak ada nanti tidak bisa multi user tidak bisa berkomunikasi ya karena aplikasi sekarang pasti harus ada aspek komunikasi dan komunitasnya gitu ya nah kalian bentuk nih tiga ini masing-masing nah kalau nanti saya yang membentuk mungkin kalian harus mau tidak mau harus menerima harus mencocokkan diri dengan tim yang ada tapi kalau kalian ingin membentuk nah silahkan jadi saya akan persilahkan dulu selama sepekan ini nanti pas ketemu saya akan tanya mana apakah sudah terbentuk tim yang terdiri atas tiga orang yang kurang lebih apa karakternya kayak gini nih perorangannya pastinya tidak akan yang ada yang ideal ya semua orang bisa belajar membuat mengarahkan ke lebih kecenderungannya kemana karena kalian ini memang orang stay ya nantinya jadi sarjana teknik memang tidak akan ada ya jadi sarjana desainer sarjana desain nggak akan ada ya sarjana seni atau sarjana marketing nggak akan ada tapi ya tiap orang punya kecenderungannya ke sana gitu ya Wildan dan Aras dan rekan-rekan semua ya para mahasiswa jadi ini nih yang kita harapkan kita kembali dulu ke sini Wildan sama Aras bisa memahami ya mengkoordinasikan saja untuk membuat tim tersebut kalau ternyata ah supaya gampang ya sudahlah timnya per kelas aja ya itu lebih baik sih lebih mudah ya organisasinya dibuat per kelas saja nanti ada yang satu orang atau dua orang yang terpaksa lintas kelas ya apa boleh buat tapi kalau supaya tidak terlalu rumit sepertinya memang harus setiap kelas kelas aja lah mungkin nanti ada yang dua orang atau empat orang itu empat orang ya terutama ada di salah satu atau kedua kelas ini supaya mudah penilaiannya barangkali ya karena ada ada kelompok disini ada grup itu per kelas udah gitu saja deh jadi tugas Aras Wildan Atur siapa ya sama Nadia itu di kelasnya masing-masing aja bisa dipahami ketua kelas dan wakil sangat siap pak siapa paham pak gampang lah ya cuma bikin kasarnya nanti memplot diri saja lah saya akan tanya siapa the hackernya siapa the hipsternya dan siapa desainer ya pak ya itu ya yang tadi ya yang tiga ini nih siapa the hustlernya siapa the hipsternya siapa the hackernya ini cluenya nih desainernya disini ya UI UX ya kebanyakan kalau disini yang ke bisnisnya ke visinya komunikasi markom dan lain-lain yang disini adalah developmentnya kan ini startup memang awalnya tidak banyak-banyak ya biasanya tiga elemen ini yang paling cocok gitu ada yang cuma sendiri tapi ngajak temen gitu ya nah ini kurang lebih seperti itu oke nah when you don't know what you want you will struggle pasti ya jadi kita harus membuat sesuatu yang jelas di awal cita-citanya visinya mau apa success won't come immediately but with the right actions persist over time it guarantees that you will get there nah ini udah saya mau minta gantian lah supaya tidak ngantuk saya kalian silahkan bersiap-siap di komputernya atau di smartphonenya siap share screen buka bagian ini saya akan ini hal-hal yang gampang jadi saya akan banyak bertanya kepada kalian ini tidak ada yang rumit ya tuh jadi biarlah kalian nanti yang bergantian membaca ini saya akan mulai dari Ray nih siapa yang namanya Ray ini tapi mikrofonnya mati nih oh kameranya mati ya halo Ray Ray ini siapa namanya Nimet oh ya pendengar karya pasal ibu bapak oke eh bagaimana dengan bisa share screen aku lagi pakai handphone pak lagi nggak pakai laptop tapi bisa lihat layar kalau gitu tolong tolong dibantu sama Aras lah Aras bisa share screennya Aras share screen untuk yang mana pak yang PPT untuk yang yang barusan yang saya apa namanya yang saya sampaikan bukan the hustler hipster hacker ya itu untuk nanti modul keempat tetapi ini yang modul kedua halaman empat create your vivid dreams jadi kalian harus bermimpi dulu di awal itu berimajinasi nanti kedepan itu aplikasinya ingin seperti apa nah tinggal nanti dijelaskan itu karena bagian dari the hustler itu menjelaskan mimpinya ingin gimana maaf maaf sepertinya di adu nextnya belum bisa dibuka ya pak yang modul keduanya oh sorry tertartar saya buka dulu ya iya terseaktifkan dulu modul keduanya Oke, silakan refresh page-nya ya Supaya kelihatan Sudah bisa Saya akan buka sekalian modul 3 Takut nanti butuh juga Nah Silakan Nah, jadi Ray itulah yang menceritakan dulu Ini, nah itu, oke Silakan Disampaikan, Ray Itu ya Pak, mimpi saya ya Pak Ya Jadi, pilar pertama kita itu harus jelas Mau ngapain gitu Nah, nanti si Kalian ini kan seolah-olah akan menjadi Virtual startup ya Tiga orang ini Digodok ke arah sana Jadi, dalam tiga orang ini nanti Membuat Tugasnya ya Membuat Ide Lima buah ide Lima buah ide Untuk dibuat Deskripsinya Dreams-nya ini ditulis Lima atau enam lah gitu ya Enam buah supaya masing-masing dua Minimal kan punya dream Aplikasinya apa sih yang kira-kira bakal dibutuhkan Gitu Jadi ada nama aplikasinya Atau topiknya Kemudian deskripsinya Minimal satu kalimat Mau ngapain Itu PR pertama dari Virtual startup kalian ini Oke, silakan Ceritakan dulu ini Apa ini yang vivid dreams ini Kalau Untuk Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini Mungkin Kalau dalam tiga tahun Aku Bayang Apa Buah aplikasi Kayak Marketplace Buat Freelancer Gitu sih pak Jadi kayak semakin Oke, ya itu salah satu idenya ya Untung Anda klaim duluan Jadi yang lain nanti gak boleh Bikin aplikasi yang kayak gitu Oke Sebenarnya sih nanti boleh-boleh aja ya Tapi harus ada bedanya Biar saja berkompetisi Gitu ya Ada KFC Ada Richies Factory Dan lain-lain Gak apa-apa Masing-masing ayam Punya karakter masing-masing Mirip-mirip Boleh Tapi ada bedanya Oke Kemudian Nah itu Pertanyaan-pertanyaan ini Bisa-bisa dibaca Gitu Oke So What type of app You have created Itu ya tadi Ya Atau you will be creating Gitu ya Atau you will create Gitu ya Tapi ini kan gini Close your eyes Imagine yourself Using time capsule To take you Three years into the future Jadi kalian udah Tiga tahun nih Kedepan Jadi kalian sudah Menciptakan aplikasi Sekarang Sudah sukses Tapi belum sukses-sukses Banget Gitu ya Karena ya Macam-macam ya Startup itu Ada yang Tiga tahun Ada yang lima tahun Ada yang sepuluh tahun Baru jadi unicorn Dan lain-lain Tapi Bayangkan kalian Tim ini Setelah tiga tahun Jadi apa Angap tidak Berpecah Pecah kongsi Kemudian yang satu Jadi dosen Yang satu Melanjutkan S Dua S Tiga Yang satu lagi Jadi Pegawai negeri Misalkan Yang satu jadi Bisnismen Yang satu kerja Di multinational companies Nah tapi Anggap Kalian tetap masih Solid gitu Tiga orang ini Silahkan Bacakan dulu How have you Impacted the life of others Yang aku pikirin Dalam tiga tahun Lebih ke Apa Kayak anak-anak muda Yang banyak Passionnya Dan banyak kayak Skill-skillnya Misalnya kayak Fotografi Atau designing Atau kayak Web making Itu bisa Kayak Have Apa ya Semacam Ya lumayan Penghasilan sampingan Yang lumayan Lewat aplikasi aku ini Yang apa Freelance market Gitu Oke Lanjut Berikutnya How many downloads you have Mungkin kayak Sekitar Mungkin sampai Seratus ribu Mungkin dalam Tiga setahun Itu Dalam tiga tahun Ya Seratus ribu Mungkin How many people have you served Berharapnya lebih dari Seratus ribu sih Istilahnya kayak Gak cuma yang dibantu Orang-orang yang Membutuhkan kerja Atau punya skill Yang bisa membantu Tapi orang-orang yang Membutuhkan Kayak Apa Bantuan itu gitu Kayak misalnya Oke Desain logo Dibantu lewat Aplikasi ini gitu Aku betul Apa Lain-lainnya Dari aplikasi ini Ada freelancernya gitu Baik Oke lanjut dulu deh Sekarang sama Muhammad Robbani Berata Lanjutkan Langsung saja Idenya ide yang Raih barusan lah Biar gak ganti ide Berarti lanjutin Dari pertanyaan Yang sebelah kanan Berarti Sekitar Perbulan Berapa nih Targetnya Targetnya Seribu Mungkin Seribu dolar Seribu dolar ya Penghasilannya ya Dari itu Perbulan ya Oke Karena Kenapa Kalau bisa Seratus ribu dolar Kenapa Targetnya Seribu Tapi nanti Semua ada Justifikasinya lah ya Boleh-boleh aja Oke How big is your team How big is your team Kan Tidak mungkin Hanya tiga orang aja Kalau penghasilan Sudah miliaran perbulan Masih cuma tiga orang Sudah pasti besar Sekitar Seratus Orang mungkin Oke Kayak Ini ya Kayak Siapa itu Senior Kalian semua Saya suka lupa terus Itu game Game house itu Yang di Budi Sari Itu siapa ya Mas Arief Itu Arief Bidiasa Yang Punya game Development house itu Yaudah lah Saya lupa Namanya Suka lupa terus Oke Kemudian What are your users Saying about your app Komen-komentarnya nih Harapannya sih Aplikasi yang Kami buat ini Bisa Helpful Dan Dapat berfungsi Dengan Baik sih pak Oke Ya Pastinya lah ya Lebih banyak yang senang Tapi Yang namanya aplikasi Tidak akan 100% semuanya senang Pasti ada yang Nyingir Ya Yang ngasih bintang satu Marah-marah Segala macam Pastilah Karena bagi mereka Yang salah orang lain HPnya Ngeheng Dan lain-lain Yang salah tetap orang lain Ya Sudah apa-apa Hidup harus Jalan dengan Ada yang gak suka Ada yang suka Tapi mayoritas Suka Ya Biasanya mayoritas itu Suka tapi diem Tapi ada Minoritas suka Bilang-bilang Kemana-mana Dan ada yang Minoritas yang Tidak suka Tapi heboh Gitu Kalau yang gak suka Yang kecewa Biasanya lebih heboh Oke Nah Jadi Itu simpanlah Rencana itu Buatlah rencananya Ya And make it happen Jadi yang Tiga tahun ke depan Dibayangkan itu Mari kita Nanti buat Rencananya Sehingga Di sini Kita lebih banyak Di paruh pertama itu Membuat Perencanaan dulu Bisnis yang kayak gini Layanan Ya Bukan sekedar Aplikasi Tapi justru Layanan berbasis Aplikasi tersebut Nah nanti Paruh berikutnya Adalah lebih banyak Ke teknisnya Bikin UML nya Dan lain-lain Ya Kemudian ada Contoh-contoh Kasus Kita terus Tajamkan Bisnisnya juga Berjalan Baik Berikutnya Next Aras Next slide Ini betul Pak Mas Yato Masih lanjut lagi Pak Oke udah selesai Sekarang giliran Daniel Daniel Hutabalian Halo Daniel Ya Halo Pak Ya oke Masih dibantu Sama Aras ya Nah sebetulnya Nanti Aras sendirilah Yang slide-nya ini Terus saya akan Sepertinya akan habis Waktunya ya Oke What is your desired Outcome Silahkan Disampaikan Kalau terlalu kecil Gedein Aras Biar full screen Satu slide Ayo Daniel Bagaimana Pak Ya terangkanlah Slide di depan ini Kan idealnya Kalian Memang banyak hal ya Banyak hal yang harus Persiapan Tapi Ada beberapa hal yang Tiba-tiba di depan mata Kita harus berusaha Just in time Berpikir Ini hal yang Tidak terlalu susah Ada prinsipnya ini nih Highlightnya ada disini Ops Saya harus pakai Annotation ya Nah Yang paling penting Yang ini nih Mudah-mudahan Anotasinya udah nyampe Bahwa 80% Prestasi Kalian itu Berasal dari 20% Effort kalian Inilah Makanya pentingnya Yang namanya Prime time Kalau kalian sedang Fokus Sedang bagus Moodnya Biasanya setiap hari Ada prime time nya Lakukanlah hal yang Paling Berdampak besar Kita harus Bekerja terus Berusaha Sehari-hari itu Sekian belas jam Misalkan tidurnya Berapa 8 jam Berarti ada sisa 16 jam Dan 16 jam itu Terus berikhtiar Ya Termasuk Olahraga Dan bersenang-senang Tapi jangan banyak Terlalu lama Bersenang-senangnya Nah Supaya nanti Mendapatkan 20% Waktu yang Paling optimal Disebut prime time itu Dan biasanya itu Berdampak pada 80% Dari Keberhasilan kalian Oke Next Dulu Aras Ini udah Oleh saya Next slide dulu Nah Ini dia Lihat nih Ada vision Desired state Ya Di kanan Nah Ada current state Kalian sekarang Current state Desired state itu Nanti 2 atau 3 tahun Seperti yang tadi Dibayangkan Nah Kemudian nanti Ada gap Ini Gap ini Bagaimana Cara mencapai Cara merealisasikan Cara mengejawantahkan Cita-cita tadi Nah Di antaranya Ada goals Goals-goalsnya Goals-goalsnya Itu adalah Tahapan-tahapan Dalam mata kuliah ini Nanti Dokumen pertama Yang harus dihasilkan Adalah dokumen Dari tim Timnya Mau kasih nama apa Harus yang bagus ya Yang positif Namanya Kalau ada Logo timnya Ada Nanti ada 5 atau 6 Grand vision Ide 6 aplikasi Nah itu sudah menjadi Dokumen pertama Ada goalsnya Tercapai Dan Inilah jadi Grand visionnya Jadi ada Grand vision Misalkan ingin Menjadi tadi ya Menjadi sebuah marketplace Freelancer Yang terbesar Yang terbesar Di Indonesia Atau di dunia Nah Nanti ada Vision kecilnya Aplikasinya Seperti apa Nah dari aplikasi Seperti apa Sekarang belum ada Apa-apa Baru ada ide Nanti akan kita Bertahap Membuat Tahapan-tahapannya Sampai Di paru semester kedua Kalian akan mulai Membuat prototyping Dan lain-lainnya Oke Lanjut dulu Aras Oke Daniel Ini saja Silahkan disampaikan Halo Daniel Ya Pak Disuruh menjelaskan ya Pak Jelaskan When you visualize You materialize Jadi harus Memvisualkan dulu Jadi Dislet ini tuh Dijelaskan Kalau misalnya Jadi Kita itu Kalau misalnya Mau membuat Aplikasi itu Kita itu harus Memvisualisasikannya dulu Semakin banyak kita Semakin sering kita Memvisualisasik Memvisualisasikannya Maka nanti Semakin Mendekati Keadaan Realitasnya Oke Kemudian Ini kotak ketiga Di bawah Kota ketiga Gak ada masalah Gak ada masalah yang Terselesaikan Jadi aplikasi itu Bakalan gagal Karena gak menyelesaikan Masalah apapun Oke Cukup Sekarang Aras yang menutup Yang sebelah kanannya Aras Selamat pagi Pak Sudah terdengar Pak Ya sudah Ini apa yang harus Saya lakukan Pak Dibacain aja Atau Ya dibacakan Dan diberikan Komentarnya Di yang bagian Kanan ini ya Pak Di slide ini ya Yang dari You think Sampai Accomplish them Ya Oke You think that You have all Of the right habits Passion, drive And persistence But still haven't Achieve the results Or outcomes Because you are wondering Without specific goals And set dates Of when you accomplish them Jadi Apa namanya Pak Kadang-kadang Kalau misalkan kita Lagi dalam prosesnya Untuk membuat sesuatu Kita merasa semua Udah cukup gitu Padahal kan Itu hasilnya Belum tercapai gitu Pak Jadi Kalau misalkan Yang paling penting Dari Kebiasaan Passion Drive Persistence Itu sebenarnya Paling penting tuh Ada goalsnya gitu Pak Karena Di bawah tuh Dibilang Because you are Wondering without Specific goals Dan Menentukan tanggal Kapan kita mencapainya Jadi kita sebenarnya Belum ada nih Yang mau kita capai Terus Udah Ah nanti Tiga tahun lagi Udah sampai gitu Pak Jadi Menurut saya Ya Gitu sih Pak It's about drive It's about power We stay hungry With the power Pak Ya Jadi gini ya Yang pertama Perencanaan itu Sangat penting Gitu Jadi kita harus punya Rencana Rencana itu Memang bisa jadi Terlaksana Atau enggak Tetapi Setidaknya Tidak terlalu Meleset Ada rencana B Rencana C nya Nah tugas kita Di aplikasi Kayak gini Apalagi itu Semuanya harus tertulis Harus tergambar Dengan jelas Dan Jangan lupa Orang yang hebat itu Yang jago Merencanakan Mau berimajinasi Mau berpikir keras Melihat Menjelaskan Apa yang di depan Yang enggak jelas Banyak orang Yang enggak mau Berpikir seperti itu Males Nah itulah Perbedaannya Biasanya yang sukses Yang pede Dengan masa depannya Dengan yang dia akan tuju Dengan yang enggak Nah itu ya Oke klik yang berikutnya Untuk trailer aja Nanti akan kita lanjut Minggu depan Yang smart ini Nah ini ya Jadi Goals can never be general They must be specific Jadi Lihat tuh Ada gium Yang paling penting If you Fail to plan It means You plan to fail Nah itu yang paling pentingnya ya Jadi harus jago Merencanakan Kalau tidak Merencanakan Maka sebetulnya Sama dengan Kalian merencanakan Kegagalan Itu betapa pentingnya Perencanaan Perencanaan Disini adalah Manifestasi dari Grand Vision tadi Baiklah saya kira Sampai disini dulu Oh kita harus Presensi dulu ya Presensinya yang gampang aja Teh Kalau gitu Pak Julham juga Menyiapkan Presensinya Pakai View saja View course Ya Mungkin Teh Atina dulu Silahkan Share screen Saya tutup dulu Supaya kita Memastikan Lalu saya ke Bebelasan sedikit ya Tadi ada Membuka dulu Acara di sebelah Saya akan Hentikan dulu Share screennya Sebentar Eh Ini bukan saya Ternyata ya Aras ya Terima kasih Aras Oke silahkan Teh Atina Share screen dulu Untuk memastikan Presensinya Memang kemarin Ada yang komentar Presensi Jangan Apa ya Jangan banyak Lama-lama Dan lain-lain Tapi kalau Coba kita cek Kalau memang semuanya Sudah present Kita masuk Di modul 1 Tetap ya Masuk ke kelas Paralel Masing-masing Refresh page Silahkan Di set dulu Ya Nah Pak Julham juga Silahkan Menyiapkan dulu Presensinya Kita akan Lakukan dulu Presensi Maksudnya ya Pembahasan Sudah mulai Kemodul 2 Juga ini ya Sudah bisa ya Ya Silahkan masuk Atau Refresh page Kalau sudah ada Di dalam Kelas 01 Ya Mari kita lihat Refresh dulu Daniel 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 Ari Pardomuan Manurung Masih juga belum Scroll ke bawah Kita sambil menunggu lah Silahkan ya Masuk ke dalam View course nya Masuk ke modul 1 Di kelas 01 Dan juga di kelas 02 Pak Zulham Pak Zulham akan Memperlihatkan Share screen Untuk Presensinya Ya baik Di isi dulu Itu Di sebelah kanannya Presensinya By view course saja Ya Kemudian Notes nya Ya lanjutan Bab 2 Modul 1 Modul 2 Oke Save saja Nah Silahkan Kalau sudah di save Berarti Presensi sudah terbuka Silahkan Para mahasiswa Di kelas 02 Masuk ke Modul pertama Ya ini topik Yang dipakai ya Atau modul 2 Coba klik dulu Topiknya Modul 2 Kayaknya Pak Zulham Modul 2 Ya Pillars of Successful F itu Modul 2 Jadi masuknya Ke modul 2 Yang di kelas 02 Oke Mari kita lihat Hasilnya Di refresh Saja page Oke Oke Sebagian sudah Ya Coba scroll ke bawah Ada beberapa Yang masih belum Silahkan ya Masuk ke Modul 2 Sepertinya Masuknya Untuk melihat Tadi ya Yang PowerPoint yang tadi Oke Di refresh Saja lagi Yang T.A.Tina juga Sama ya Melakukan hal ini ya Mohon maaf nih Agak kececer Presensinya Saya agak Lupa tadi Harusnya dari awal Nah Mariza Hadi Masih belum Siapa tuh yang belum Aindrea Aindrea ya Coba ada beberapa Yang belum Karena kasihan Nanti sayang Kalau Sudah hadir Tapi ternyata Zarva Nah Dari T.A.Tina Ada beberapa Yang belum tuh Mohon ya Oke Saya kira Ini bisa sambil Offline Saja ya Presensinya Silahkan Yang belum Belum Lakukan Presensinya Saya baru refresh Pak Tadi Abis dari Playlab Oke Coba refresh dulu Dari Pak Zulhamnya Ada beberapa Yang masih belum Ya nanti Kita Saya Mohon maaf Tadi terluput Tadi itu Idealnya Memang Kita set Dari dosen Kemudian Mahasiswa Bisa Mendownload Si pdf Nah Itu akan Jadi presensinya Tapi tadi Saya kelupaan Terlalu fokus Ke materi Vania Juga belum Untuk Vania Galuh Silahkan Ya Silahkan Biasa diisi Kalau yang dari Kelas 01 Sudah semua Siapa aja Coba sebutkan Jangan-jangan Memang Tidak hadir Oh ya Kalau sudah Kalau waktunya Sudah habis Ya Gimana lagi ya Apa boleh buat Dipanggil-panggil Tidak ada Oke Saya kira Sampai disini dulu Kalau yang masih Belum nyaut Ya Gimana lagi Kita sudah teriak-teriak Kayak gini juga ya Pak saya sudah presensi pak Maaf Sebelumnya Pak saya juga sudah presensi pak Iya Betul Sebetulnya kalau view course Asal masuk aja ya Enggak ngeklik modul Juga kena kan Nih Mama robani berata Belum ini Saya sudah view course Tapi kok disitu Masih atas ini pak Coba masuk Kalau yang kelas 02 Ke modul 02 Klik modul 02 Unduh lah itu bahan ajarnya Sebetulnya Unduh bahan ajar Modul 1 dan modul 2 Supaya Dinilai Sebagai hadir Baik Kita refresh Yang terakhir kali Dan kita sync Reza memang Gak ada kayaknya ya Gak ada pak Robani juga Ini belum Ya tadi ada robani itu Mohamed robani berata Masih Ini ya pak Saya sudah view sih Tapi kok disitu Masih atas ini Di modul 02 Ya download itu PDF nya yang modul 1 Masih sama modul 02 Sudah pak Sudah ya Ya tapi disitu Masih atas ini Coba di press page Aja kalau gitu Nah kalau sudah Udah di itu aja pak Zulham Di Ya gitu Apa lagi Coba yang ini Biar cepat Di resmi ya pak Gak ada Udah skip Aja Udah tinggal 2 orang pak Coba panggil 1 lagi Reza Hadi Udah gak ada Udah Udah dipastikan coba Terakhirlah Oh ya sudah Oke sudah Oke lah Dising ke 6 ya Oke Terima kasih Nanti saya menunggu dari Ketua dan wakil ketua kelas Timnya Seperti apa ya Jadi 3 orang 3 orang Kecuali 1 1 orang Eh 1 tim mungkin Cuma 2 Atau cuma 4 Ada 4 Atau ada 2 Pokoknya yang 1 aja Kalau kebetulan Tidak kelipatan 3 Berarti itu harus Nanti kita diskusikan Mau gimana Mau bergabung Misalkan Atau Mau tetap aja disitu Kalau ada 4 Berarti mau 2-2 Atau Tetap 1 tim Itu aja ya Aras, Wildan Dan semua Terima kasih banyak Pak Zulham Terima kasih Kita tutup kuliah ini Sampai jumpa lagi Nanti Minggu depan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Pak Baik Terima kasih Saya tutup ya